Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah, kali ini saya dan rekan saya akan membahas objek wisata di Museum Aditi Warman, Sumatera Barat, Padang Museum ini merupakan salah satu museum terpenting yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa pernah sejarah hingga era modern Sumatera Barat juga memiliki sejumlah objek wisata pendidikan dan kebudayaan yang juga layak untuk disembangi Dari sekian banyak objek wisata pendidikan tersebut Museum Aditi Warman menjadi referensi utama yang wajib Anda kunjungi Di sini, kita dapat mengenal berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat Minang dari koleksi yang dimilikinya Museum Aditi Warman ini terletak di jalan di Ponegoro 010 Kelurahan Belakang Tansi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Museum ini berdiri di tengah lahan seluas 2,6 hektare Museum dengan luas bangunan sekitar 2.855 meter persegi ini dibangun dengan mengambil inspirasi arsitektur dari rumah bagonjol atau rumah gadang yang merupakan ciri khas gaya arsitektur tradisional Minangkabau Rumah bagonjol sendiri merupakan rumah panggung dengan atap meniru bentuk seperti tanduk kerbau yang bertumpu Jumlah gonjong yang ada di atap museum ini sendiri berjumlah 77 Museum ini mulai dibangun pada tahun 1974 sebagai sebuah pusat pelestarian benda bersejarah yang meliputi cagar budaya Minangkabau cagar budaya mentawai dan secara umum cagar budaya nusantara Peresmianya sendiri dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh medikbud yang menjabat ketika itu yaitu Profesor Dr. Syarif Tayyip Pada tanggal 28 Mei 1979 museum ini secara resmi diberi nama Aditya Warman Nama museum ini diambil dari nama salah satu raja yang pernah berkuasa di Minangkabau antara pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi Dalam tinjauan sejarah, Raja Aditya Warman merupakan salah satu raja Minangkabau yang berasal dari trah kebangsawanan Majapahit Raja Aditya Warman sendiri diperkirakan berkuasa pada era yang sama dengan periode sejarah saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati pada tahun 1334 sampai 1364 Masehi Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah yang cukup beragam tentang berbagai haspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat Terdapat lebih dari 6.000 koleksi peninggalan budaya yang terbagi menjadi 10 kategori koleksi Kategori koleksi tersebut yaitu geologika atau geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, Unismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika Di antara koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional seperti pernak-pernik pusana, instrumen musik, replika sajian kuliner khas dalam berbagai upacara adat dan berbagai perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Minangkabau Nah, beginilah suasana yang ada di dalam Museum Aditya Warman Banyak berbagai macam peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di dalamnya, guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!